Pemuda dengan dua kegiatan, yang pertama adalah apel Sumpah Pemuda yang selalu dilakukan setiap tanggal 28 Oktober. Tetapi hari ini istimewa ada kegiatan namanya Jambore Pemuda tahun 2022. Nah di Jambore Pemuda ini akan ada semacam pertemuan termasuk juga diskusi dan juga sharing knowledge ya bagaimana pemuda itu harus berinisiatif, punya inovasi, kemudian juga membantu sesama untuk maju. Jadi artinya pemuda masa lalu, pemuda masa sekarang, dan pemuda masa datang adalah pemuda-pemuda unggul yang memiliki bukan hanya pengetahuan akademis yang cukup, kemudian juga punya pengetahuan yang luas, tetapi juga berahlaku karimah, sehingga terwujud nanti Indonesia yang baldatun toibatun larohbun gofur, memiliki generasi emas Indonesia di 2045 ini bisa terwujud. Saya Edgar Suratman, Keputu APMI Kota Bogor. Saya Mark Dianto, anggota DPRD Kota Bogor. Hari ini diadakan kegiatan seminar untuk meningkatkan kemampuan donor darah skorela. Harapannya kegiatan ini semakin meluas, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat, khususnya Kota Bogor masih sangat sedikit. Bagaimana tadi pengoparan dari Pak Edgar ya, masih 2-3 persen ya, sehingga ini perlu lebih ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Wisnu Hindrat Moyo dari Unit Donor Darah PMI Kota Bogor. Hari ini saya diundang oleh kelompok donor darah skorela dalam acara Sumpah Pemuda, peringkatan Sumpah Pemuda dengan acara Momentum Meningkatkan Kinerja Donor Darah Skorela. Di sini tadi saya bawakan materi tentang donor darah, jadi sosialisasi tentang donor darah, manfaat, cara, syarat-syaratnya, dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari donor darah, kemudian menjelaskan juga tentang penyakit talasemia dan legeminya. Harapan saya kedepannya, para pendonor darah sukarela yang di Kota Bogor semakin meningkat jumlahnya, sehingga kebutuhan darah untuk pasien yang berada di rumah sakit wilayah Kota Bogor bisa terpenuhi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.